Hari ini kita akan belajar bagaimana dalam hidup ini selalu dan selalu dan selalu mengakui Tuhan yang dasyat itu. Mungkin aneh kedengaran tema ini, tetapi ini penting dalam hidup kita. Nah, saya tanya dulu, sering nggak kita mendengar orang itu bersaksi atau menceritakan sesuatu tanpa disadari membesar-besarkan kesulitan masalah hidupnya? Saya tanya, pernah nggak yang di rumah juga hidup mikir? Nah, maaf ini maaf, maaf. Jangan ada yang tersinggup. Kira-kira kita tahu nggak, motivasi saudara kita yang kedengarannya rohani, kelihatannya rohani, walaupun ada kata-kata, oh saudara Tuhan itu baik, tapi masalah saya begini, masalah saya begitu. Kedengarannya rohani, karena ada menyebut nama Tuhan, memuji Tuhan. Maaf lagi sekali, jangan ada yang tersinggup, kalau saya bicara ini. Tahu tidak, bahwa kalau ada orang suka menyaksikan kesulitannya, kesusahannya, walaupun atas nama Tuhan, maaf lagi sekali. Motivasinya pasti untuk dikasihani. Betul? Atau kalau tidak, ya pasti dia ingin minta sesuatu. Maaf. Saya pernah ingat tahun-tahun pertama saya pelayanan, ada istilah dari rekan-rekan nama Tuhan. Kalau punya iman, jangan iman bisik-bisik. Saya pertama nggak ngerti apa itu iman bisik-bisik. Karena ada yang tahu nggak istilah iman bisik-bisik. Ya berdoa kepada Tuhan di depan orang banyak. Oh Tuhan, hari ini saya sedang alami kesulitan. Nah itu iman bisik-bisik. Berarti maksudnya? Hari ini, kita harus merubah konsep hidup kita. Untuk lebih mengakui ketuhanan Yesus yang luar biasa. Amin? Ada lagi yang lain. Maaf. Ada nggak kita pernah dengar orang, hidupnya itu ngomongnya uang terus, uang terus. Tanpa disadari bahwa orang itu selalu mengakui uang itu hebat. Ini kebutuhan. Atau kalau saya belum nangkep maksud saya. Saya beri contoh yang lain lagi. Kalau hari Natal tiba, Pernahkah kita sadar, Dalam banyak gereja juga, Gereja loh ini, Apalagi yang umum. Siapa lebih banyak disebut, Siapa lebih banyak ditampilkan, Sintrakelas atau Tuhan Yesus. Umum. Belum betul tidak? Belum. Fakta bukan? Akhirnya Natal itu hilang hakikatnya. Yang harusnya ngomong soal Tuhan Yesus. Sama. Ya, saya harus ngomong dan meluruskan. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara, saya tanya saudara dulu ya. Semua yang di rumah juga. Kalau kita mendengar ada pendeta, Kotba atau gereja membuat seminar tentang akhir jaman. Saya minta semuanya jawab dengan jujur. Antikris yang lebih banyak disebut, Dikotrakan, Diurekan, Atau Tuhan Yesus yang lebih banyak disebutkan. Saya jawab dong. Nah, Anti-Kris ini kan salah. Pada bicara akhir jaman, Itu pusatnya kan pemerintahan Tuhan Yesus di dunia. Tapi, Gereja yang kotba akhir jaman, Justru sedikit mengkotbakan Tuhan Yesus. Lebih banyak kotba anti-Kris, Bahkan masalah vaksin pun. Jak 66. Siapa itu? Kan si jahat. Lebih banyak ditonjolkan. Nah, ini salah. Sehingga tanpa disadari, Banyak gereja, Banyak murid Tuhan Yesus, Yang justru, Lebih, Mengakui, Kedahsyatan si musuh, Dari kedahsyatan Tuhan kita. Hari ini kita harus berubah. Coba kita buka dulu. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang umum. Nah, Yang sering mengagung-agungkan pencobaan kesulitan hidup, Pasti hafal ayat ini. Sudah? Kita baca. 1 Korintus 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang dikalaui. Pencobaan-pencobaan biasa. Stop. Sampai situ dulu. Suara-suara warga binaan, Dari LP yang ikut ibadah bersama-sama, Kami ada di Jambi, Bersama dengan beberapa paham-paham-paham Tuhan, Dan bersama dengan suara-suara dari Indonesia, Maupun luar negeri, Ikut bergabung. Ayo hari ini kita belajar. Kami tahu, Semua seorang warga binaan pasti sedang menghadapi kesulitan, Masalah hukum dan macam-macam. Masalah ketidakadilan. Tapi hari ini, Biarlah saudara belajar untuk mengakui Tuhan Yesus lebih besar daripada siapapun juga. Walaupun seorang yang sering menghadapi masalah, Tidak ada seorang pun yang suka ada di dalam penjara. Tapi, Tunggu, Dalam pertobatan kita masing-masing, Maka keputusan pengadilan bisa diubah. Percaya itu, Tidak usah banyak terjadi Untuk pertolongan Tuhan. Baik, Lihat kalimat pertama, Satu kurintu sepuluh tiga belas. Boleh enggak kata pencobaan kita ganti masalah, Kesulitan, Problem? Jawab, Boleh tidak? Boleh. Sebutkan apa saja macam kesulitan, Penderitaan yang kita alami. Jangan lupa, Semua itu adalah ada kata apa? Lima huruf itu? Ini, Lima huruf ini yang penting. Biasa. Kok enggak ada yang amin? Kalau seber-seberkata. Telat semua. Telat. Berarti selama ini seorang enggak tahu Lima huruf ini. Apa kata lain biasa? Bukan semua. Tidak sulit. Bukan biasa ke luar biasa. Tidak sulit. Kata lain. Bukan sering. Tidak sulit. Enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Itu yang betul. Enggak ada apa-apanya. Biasa. Saya beri contoh. Orang yang suka makan rica, Makan cabai. Kepedesan itu apa? Biasa. Betul enggak? Biasa. Maka itu hari ini. Saudara akan memposisikan. Siapa yang luar biasa? Bisa mau saya jawab? Yesus. Yesus. Betul? Boong. Karena seringkali kita membesar-besarkan masalah, persoalan, ujian, pencobaan. Nah, yang biasa, kata Tuhan, ya harus kita buat biasa. Tuhan yang ngomong, kok maksud dia bohong? Tapi ketika yang biasa, kita posisikan jadi luar biasa, maka yang luar biasa jadi apa? Biasa. Nah, itu dia. Maka itu penting sekali dalam hidup kita semua. Mulai hari ini, selalu mengakui kedahsyatan Yesus Tuhan kita. Untuk apa saja. Orang yang cinta sesuatu, wajar enggak kalau sering ngomongin yang dicintai? Bukan cuma orang. Contoh, kalau ada di antara saudara, mimpi aja enggak, doa juga tidak, tiba-tiba ada orang kasih hadiah mobil. Kira-kira berapa bulan ceritanya baru habis tentang mobil itu. Wajar bukan? Nah, itu yang manusia. Maka itu kalau kita sering membesar-besarkan, mengagumkan masalah, berarti kita? Bukan lupa itu, berarti kita sedang cinta masalahnya. Maka itu kalau khutbah khutbah terjaman, lebih banyak membicarakan antikris, siapa yang dapat pujaan? Antikris. Padahal habis jaman, itu bicara tentang Tuhan Yesus, yang akan memerengta di dunia ini. Kenapa kita enggak khutbahkan itu? nah maka itu hari ini dengarkan kalimat ini baik-baik pencobaan-pencobaan masalah-masalah kesulitan-kesulitan penderitaan-penderitaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa terus kenapa kata biasa ada alasannya lanjut melampaui kenapa biasa dan karena tidak melampaui kekuatan manusia maka itu biasa kalau melampaui kekuatan kita itu baru luar biasa salimat berikut satu dua tiga nah ya sudah karena Tuhan setia saya ingin tanya kepada semua kita apa kata lain setia apa kata lain setia taat bukan dalam hal ini setia bukan taat apa tekun kurang tepat ini untuk kasus yang kita baca ini kenapa pencobaan itu biasa para tidak melupi kekuatan kita terus karena Tuhan setia setia kata setia disini artinya apa tidak pernah meninggalkan selalu ada dengan kami sekarang kalau kau kita ngomong ini berat buat saya betul tapi yang tidak pernah meninggalkan itu siapa Tuhan Yesus jadi seberat apa pencobaan itu kalau Yesus setia tidak pernah meninggalkan kita jadi siapa lu ngerti tidak biasa biasa karena ada yang luar biasa Hai berarti sekarang maka itu yang mulutnya dan hatinya selalu menceritakan masalah kesulitan semua bertobat hari ini ini berarti kita menghina Tuhan habis-habisannya jauh lebih baik menceritakan tentang kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini ya bukan yang jelek itu kita puji-puji jadi kata setia disini artinya selalu ada dengan kita tidak pernah meninggalkan ini dia sangat hebat sekali percayakan hal itu belum selesai kalimat yang berikut satu dua tiga nah ulang-ulang ini kuncinya satu jumat tiga pada waktu kamu dicobai dia akan memberikan kepadamu ini kunci masalah kalau saudara dan saya percaya satu korintus sepuluh ayat tiga belas saya ulangi lagi kalimat yang baru kita baca begitu kita menghadapi masalah menghadapi banyak hal percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan amin ada jalan keluar yang Tuhan sediakan Tuhan Tadi pagi saya cukup sibuk banyak hal yang saya urus tiba-tiba ada seorang saya kenal dia waktu dia masih SMA tahun 80-an yang lalu nggak pernah kontak lagi baru tanda lebih kontak kontak dalam masalah yang sangat berat buat saya saya pun ikuti dia sudah menikah dan Tuhan berkati anak tunggal umur 21 tahun tahun itu anak yang nyata dapat beasiswa di Perancis ini tahun kedua mau lewat masuk tahun ketiga saya baru tahu tadi pagi ternyata 21 April yang lalu anaknya ini ditemukan meninggal di kamarnya di Perancis bayangkan pandemik lagi jadi orang tua pun nggak bisa ikut pemakaman nah Pajar sebagai orang tua tanya kenapa kok bisa semuanya nah saya jari dia dengan ayat mudah-mudahan ada yang ikut mendengar karena dia sudah kontak istri saya untuk minta linknya hari ini saya bilang dia kalau kamu menerima fakta ini saya bilang sudah meninggal mau diurus apanya lagi betul? terima walaupun saya bilang berat ini anak tunggal nggak punya anak lagi tapi saya bilang pada dia lihat kelilingmu sekelilingmu ada banyak anak-anak yang nggak diurus orang tua urus mereka jadi anak saya bilang seperti kami kami menikah nggak diberi anak oleh Tuhan kami nggak maksa kami nggak minta kami juga nggak berdokter tapi Tuhan percayakan kami anak yang banyak nah mereka juga tahu berat sekali nah ini masih ada urusan ya karena kematian buat negara seperti Perancis nggak segampang Indonesia sudah selesai nah saya sedang hubungi teman saya orang Perancis tapi bisa bahasa Indonesia kiranya akan nolong usur-urusan usur-urusan bank semuanya itu nah yang saya katakan pada diri percaya tidak di sekitarmu ada orang tua-orang tua yang ngalami seperti kamu walaupun mungkin lebih berat nanti nggak maksud saya nah karena kalian sudah lulus bisa menghadapi fakta yang tidak yang menyedihkan ini maka kalian bisa menghibur orang tua-orang tua lain yang mendapat masalah yang sama ini ayat apapun apapun kamu dicobai kamu dikuji Tuhan memberikan jalan keluar apa bahasa asingnya jalan keluar solusi betul nah saya tanya kepada saudara apa yang terjadi setelah kita ngalami masalah seberat apapun tetap ingat seberat apapun namanya masalah adalah biasa jangan lupa kata biasa jangan lupa nah ketika kita mengalami masalah dan kita anggap biasa karena Tuhan yang berkata lalu Bapak di surga memberi solusi memberi jalan keluar kita akan jadi apa kita luar biasa dan tidak cuma dasyat luar biasa buat kita ini yang banyak gereja kita tidak menyadari maka itu kalau kita bersaksi Tuhan terima kasih engkosor tolong saya oh Tuhan terima kasih anak saya sudah bisa kerja bisa sekolah dan sebagainya tapi tidak ada kelanjutan kelanjutan apa kesaksian kita yang ditolong oleh Tuhan ini Sudahkah kita bagi menolong orang lain yang pernah yang sedang menghadapi masalah yang sama bagi konsumsi itu pada mereka ini telat lagi aduh iya kok ini tujuan Tuhan coba kita lihat Ibrani 2.18 ayo Ibrani 2.18 tunggu yang lain baca ayo semuanya baca ayo semuanya baca Ibrani 2.18 1 2 3 sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan maka ia dapat melolong mereka amin amin jadi Tuhan Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan kita nah karena Tuhan Yesus sendiri sudah pernah diapakan dicobain jadi dia bisa ayo dia bisa melolong melolong manusia yang kena pencobaan amin coba lihat ayat ke-14 nya Ibrani 2 ini harus kita ajarkan saya punya pelajaran yang hebat waktu masih jadi guru sekolah minggu mengajarkan ayat ini kepada anak-anak saya saya sampai kaget karena saya gak pernah mikir ternyata anak-anak itu mikir udah ayat ke-14 1 2 3 karena anak-anak itu adalah anak-anak itu terhadap anak-anak ini maka ia bisa menyesuaikan mereka dan menemukan bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia mengusahkan dia yaitu Iblis yang berkuasa atas luar biasa yang Tuhan Yesus selamatkan adalah anak-anak manusia yang terdiri dari apa dan apa darah dan daging maka itu untuk masuk ke dunia Bapak di surga tidak minta korban dan persembahan dari Tuhan Yesus tapi menyediakan tubuh untuk apa Tuhan Yesus punya tubuh supaya dia bisa merasakan semua kesulitan hidup manusia dalam darah dan daging oleh Tuhan nah tujuan akhirnya kalimat terakhir ayat ke-14 supaya Yesus bisa apa memusnahkan iblis iblis itu ini luar biasa coba saya tambahkan ayat lagi satu ibrani lima ayat sepuluh ibrani lima ayat sepuluh jadi sebagai ambat Tuhan secara tolong ya kalau kotba jangan cuma surga neraka galilea yudya yurusalef bingung yang dengar eh ketawa ini kalau mengajar itu mengajar hal-hal sehari-hari hidup sehari-hari yang kita alami ini lihat dari kemarin yang baru kenal saya perhatikan cara saya mengajar enggak kedengaran hal-hal yang rohani padahal saya pakai Alkitab tidak ada buku lain yang saya ajarkan ini caranya ngajar sehingga jemaat yang datang untuk beribadah dengar firman itu pulang jangan malah bingung denger yang kotba karena kotba juga bingung maaf ini ya yang kotba bingung jemaat tanpa bingung jemaat setiap hari bingung gak ada bingung cara maunya cari solusi malah bulat hidupnya denger kotba yang putar-putar terus maaf sudah Ibrani 5.10 saya gak salah 1,2,3 oh oke gak apa-apa ya terus nah Yesus jadi imam besar itu untuk menyatakan korban yang saya maksud saya kebalik Ibrani 10.5 saya minta maaf Ibrani 10.5 5 saya lama berusaha mengerti firman ini kok aneh nah ketika sampai merenungkan Ibrani 2.14 saya baru sadar baru ngerti baca 1,2,3 berusaha mengerti saya dikata korban dan persembahan tidak engkau berdag tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku wuih saya menangis darah waktu tahu ini waktu Yesus masuk ke dunia Papa enggak minta apa-apa Korban persembahan tidak Tapi Papa Yahweh menyediakan badan Tubuh, darah, dan daging Kepada Tuhan Yesus Nah setelah kita tadi baca Ibrani 2.14 Tahu enggak Mengapa Tuhan Yesus perlu tubuh manusia Supaya Belum bacaan kayak 14 ya Supaya dia bisa merasakan Semua penderitaan kita Nah waktu saya ngajar anak-anak saudara Jangan salahkan anak-anak ini Maka itu betul Kata Tuhan Yesus belajarlah kepada Anak-anak Saya sebagai anggap Tuhan enggak kepikir Kalau gitu om Tuhan Yesus pernah sakit gigi Enggak terbayang Mana saya pernah mikir Tapi setelah ayat ini kita baca Nah saya tanya Kepada semua kita yang sudah dewasa ini Setelah kita membaca ayat ini Jawabannya apa? Jangan saya ragu-ragu ayo Pernah Walaupun enggak ada ayatnya Tapi Ibrani 2.14 Mencakup semua penderitaan manusia Saya ngajar di kelas lain Soal ketuanan Yesus yang adalah manusia Maaf ada anak kecil tanya Kelas lain Om Tuhan Yesus pernah sakit perut enggak? Mencret Sudara saya terus terang kaget Pertanyaan ini Tapi saya belajar Kira-kira pertanyaan ini salah atau betul? Betul Karena dia mungkin merasa sakit terut Apa jawab sudara? Kalau ada anak kecil tanya Karena dia manusia Saya menangis betul Segitunya Tuhan Yesus terhadap manusia Merti enggak firman ini Maka itu dia perlu tubuh Yang akhirnya supaya bisa dibunuh Kalau dia Tuhan Enggak punya badan Enggak punya tubuh manusia Dia bisa tahu enggak rasa mati? Nangis saja Dia enggak pernah tahu Apa itu nangis Karena dia Tuhan Tapi ketika dia pakai tubuh manusia Ibrani 10 ayat 5 Itu Maka itu rekan-rekan Nama Tuhan Dan semua kita Jangan besar-besarkan masalah Amin Karena itu biasa Buat yang biasa Itu biasa Dan buat yang luar biasa Makin luar biasa Amin Dalam hidupmu Tepuk tangan betul Jadi tidak ada satu pun masalah Yang berat buat Tuhan Amin Maka itu penting Dalam hidup kita saat ini Ada pengakuan Tidak yang lain Kita aku hebat Hanya dia Amin Karena tidak ada pribadi Yang pernah mengalahkan neraka Dan kematian Selain Tuhan Yesus Ya sudah Mau takut apa lagi Dalam hidup ini Untuk hal Apa saja Nah Semua firman Yang kita Kotbakan Akan jadi hidup Dan berkuasa Kalau kita mengalami dulu Amin Kalau kita mengkotbakan firman Yang tidak pernah kita alami Itu namanya teologi Tapi kalau kita Mengkotbakan firman Yang kita alami Itu namanya bersaksi Beda Baca alkitab sampai robek Alkitab saudara Tidak pernah Ada perintah Jadilah pengkotbah Tidak ada Yang ada Jadilah saksi Kenapa? Berintah kan iya saksi Nah Apa bedanya pengkotbah Dan pesaksi Beda Kalau pengkotbah harus sekolah Isi otak Maka kotbahnya Jadi ilmu pengetahuan Kalau kita kotbah Dengan alkitab Sebagai ilmu pengetahuan Ini ilustrasi saya Yang dengar kita Alisnya pasti gandeng Dainya bergeruk Kenapa? Belum kenapa? Uya loh Mikir terus Bersaksi Itu gak perlu kuliah Sebab bersaksi itu Hanya menceritakan Pulang Apa yang dilihat Didengar Dan dialami Dirasakan Itu beda Saya gak pernah Jadi pengkotbah Saya selalu bersaksi Maka itu firman Yang Tuhan ajarkan kepada saya Saya alami dulu Maaf Rata-rata Orang yang baru kenal saya Maaf Saya cuma cerita Ini untuk kemuliaan Tuhan Ini kesaksian Rata-rata Orang yang baru kenal saya Kalau mereka tahu Saya mengajak Maaf Tapi saya untuk kemuliaan Tuhan Saya bilang Luka cepat Baru saja satu jam Kenapa? Karena gak mikir Tapi meresapi Dan menerima Beda Kalau orang mendengar pengetahuan Di ruang kuliah Pasti capek Kenapa capek? Loh Karena mikir Mikir terus Beda Sudara Maka itu Jangan khotbakan teori Dari sosok Kitab darat Khotbakan dihidupan saya Aleluya Aleluya 24 jam Walaupun ada tidurnya Sekian jam Percaya gak Kalau kita renungkan Resapi hidup ini Itu bahan khotbah Yang gak habis-habis Satu hari saja Maka itu Maaf Ini kesaksian lagi Saya gak pernah Merasa sulit Berat Kalau saya diminta Untuk berkotbah Dalam tanda putih Untuk mengajar Saya gak pernah Sehari mau 6 kali Misalnya Mau 7 kali Saya gak berat Karena saya gak Pakai otak saya Saya hanya Menceritakan Ini Ibrani 24 Itu luar biasa Yesus Demi Menyelamatkan kita Bajingan-bajingan Jangan marah Saya ngomong Kita bajingan Penjahat kita ini Demi Menyelamatkan kita Para penjahat ini Dia rela Menjadi manusia Aleluya Ini yang saya Ini yang saya Kami Yesus Dalam segala Hal Harus Disamakan Dengan manusia Ini Luar biasa Disamakan Termasuk Melayani Ada istri Yang disakiti Suami Jangan takut Berkata Tuhan Yesus Bisa merasakan Sakit Bisa Merasakan Pokoknya Semua Penderitaan Manusia Maka itu Ayat 18 Ibrani 2 Itu saya Suka Kenapa Dia bisa Menolong Semua yang Kena Pencobaan Karena Dia Sengalami Sendiri Maka itu Ibu Yang saya Maksud Anak Tunggal Yang meninggal Dapat Dia Sesuai Di Perancis Bisa Bayangkan Kesedihan Waktu Saya Dengar Itu Tapi Saya Bila Melayari Ini Ketemukan Banyak Orang Tua Yang Kehilangan Anak Di Surabaya Pernah Ada Kejadian Orang Tua Senang Senang Dapat Bonus Minat Di Hotel Bawa Tiga Anak Mereka Dengan Pembantunya Babysiter Hari Itu Musi Bapasar Terjadi Tiga Anak Ini Tenggelah Mati Di Polom Renang Yang Sama Jawa Tegu Waduh Waktu Saya Dengar Bisa Bayangkan Itulah Hidup Apakah Tuhan Tidak Peduli Bukan Begini Semua Ada Urusan Dengan Kita Sendiri Maka Itu Dalam Hal Ini Saudara Tetap Katakan Semua Itu Biasa Yang Biasa Tetap Tuhan Mas Mur 135 Mulai Ajab Mas Mur 135 Mulai Ajab Inilah Firman Tuhan Hal 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 Hujilah Nama Yahweh Hujilah Yang diminta Hai Hai Siapa Hai Hai Siapa Hamba Hamba Tuhan Itulah Kita Betul Apa Yang Tuhan Minta Dari kita Hamba Hambanya Lihat Ayat 2 Apa Hujilah Tuhan Ya Ayat 2 Hai Orang Orang Yang datang Melayani Di Rumah Yahweh Di Pelataran Rumah Tuhan Kita Bukankah Ibu Kita Yang Melayani Yang Diminta Hanya Pujilah Nama Yahweh Kita Ya Ayat 3 Pujilah Pujilah Yahweh Sebab Yahweh Itu Baik Baik Dan Ber Mas Murlah Bagi Namanya Sebab Ini Saya Suka Sebab Nama Itu Indah Jadi Jangan Memuji Persoalan Karena Persoalan Itu Jelah Tidak Pujilah Nama Yesus Tuhan Kita Karena Nama Itu Indah Ada Banyak Laku Tentang Nama Yesus Yang Indah Ada Banyak Laku Namanya Itu Indah Saya Suka Melihat Ini Oh Terima Kasih Nama Itu Indah Antikris Jangan Sebut Sebut Jelek Senter Kelas Saya Sebut Gak Ada Itu Cuma Dongeng Yesus Tuhan Kita Yang Luar Agungkan Dia Bermas Selan Lagi Ayat 3 Bukil Ayat Sebab Ayat Itu Baik Bermas Murlah Bagi Namanya Bukan Nama Persoalan Nama Kesulitan Nama Penderitaan Sebab Nama Itu Indah Ayat 4 Sebab Tuhan Telah Memilih Yang Kebaginya Israel Menjadi Milih Kesayangannya Nah Saya Akan Tunjukkan Dalam Kitab Galatia 3 Ayat 29 Coba Baca Untuk Meyakinkan Saudara Masmur 135 Ayat 4 Galatia 3 29 29 1 2 3 Dan Jikalau Kami Adalah Nibis Mata Kamu Juga Adalah Keterunan Ibrahim Amin 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 Telat Lagi Aduh Ini Dasyat Sudara Kalau kita Adalah Milik Siapa Kristus Kita Bersambil Milik Kristus Belum Jadi Kita Otomatis Bukan Bukan Berarti Kita Otomatis Keturunan Abraham Yang Berhak Menerima Janji Nah Masa Kita Takut Dengan Kesulitan Kalau Kita Adalah Keturunan Abraham Yang Dapat Janji Hebat Hebat Itu Amin Nah Berarti Ayat 3 Ayat 4 Masmur 135 Itu Kita Juga Atau Bukan Ayo Sebab Yahweh Telah Memilih Termasuk Kita Tidak Kenapa Bukan Karena Kita Keturunan Yaakob Itu Janjinya Hebat Sekali Betul Hebat Tuan Kita Terima 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 Diangkat Anak Presiden Seneng Tapi Jangan Lupa Presiden Bisa Pensiun Bisa Pension Kita Anak Cokowi Gitu Aja Bukan Presiden Lagi Tapi Selama Lamanya Kita Keturunan Anak 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 Cucu Abraham Hebat Maka Keluarkan Kata Milik Kesayangannya Itu Apa terjemahan Kata lainnya Milik Kesayangan Itu Hebat Favorit Betul Apa Lagi Istimewa Apa Istimewa Apalagi Suara kok Ajaannya Enggak berubah Jadi Milik Kesayangan Gitu Loh Diam Saja Hebat 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 Ayo Fakta Selama Pandemi Kini Orang Lebih Banyak Takut Tuhan Takut Corona Itu Itu Salah Itu Salah Saya Tidak Takut Corona Tetap Berjaga Tetap Berjaga Takut Istri Takut Istri Takut Istri Istrinya Isabel Harusnya Jauh lebih Takut Tuhan Itu Yang Betul Saya Suka Firman Ini Israel Menjadi Milik Kesayangannya Itu Kan Kita Juga Sebagai Keturunan Abraham Nah Inilah Bahan-Bahan Kita Mengajar Bukan Teori Bukan Doktrin Bukan Ilmu Pengetahuan Tapi Fakta Hidup 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 Amin Amin Maka Mendengar Tentang Luar Biasa Maaf Saya Cuma Bila Ada Pengkotbah Hebat Pendeta Hebat Tapi Kalau Dia Tulus Waktu Ngajar Kita Bisa Rasa Itu Dia Maka Itu Ketulusan Itu Kesukaan Tuhan Bukan Kepurang-kurang Bukan Jaim Tau kata Jaim Ya Enggak Jaga Imejua Seperti Namanya Amba Tetap Amba Saya Enggak Suka Terus Terang Maaf Ada Mbak Tuhan Yang Saya Tahu Tiap Kali Naik Kemimbar Langsung Suaranya Berubah Dibudu 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 Kenapa Sih Kamu Maaf Saya Pernah Tanya Dibawah Dibas Nukono Maka Nukono Dibas Jawa Nukono Tanya Apa Kenapa Kok Suara Dirubah Mera Tahu Ada Pendeta Seperti Dibudu Dua Suaranya Biasa Sajalah Betul Lihat Ini Saya Sebagai Ambat Tuhan Saya Nggak Punya Batasan Nggak Ada Semuanya Sama Lanjut Ayat Lima Nah Ini Yang kita Harus Akui Sepanjang Hari Sepanjang Umur Hidup Kita Lihat Sesungguhnya Apa Nah Penting Stop Dulu Saudara Dan Saya Harus Bisa Meyakinkan Diri Apa Yang Saya Tahu Apa Yang Saya Tahu Kalau Orang Itu Meragukan Apa Yang Dia Tahu Berarti Dia Sedang Tidak Tahu Nah Kalau Kita Kotbah Mengajarkan Kepada Jumaat Firman Tapi Kita Tahu Lokomisnya Tahu Katanya Di Sekolah Alkitab Dulu Katanya Baca Laka Kalau Katanya Masih ingat Istilah Indonesia Bagaimana Kalau Orang Buta Nyanyi Burung Katanya Katanya Bintang Kecil Ingat Yang Biru Katanya Lihat Nggak Lihat Nah Maka Itu Ayo Kita Jujur Sesungguhnya Apa Yang Kita Tahu Jangan Baca Ayat Ini Saya Tanya Sehari Dulu Merti Sesungguhnya Apa Yang Kita Tahu Ya Itu Ayat Ini Nanti Untuk Sehari Dari Ayo Jujur Orang Yang Selalu Mengakui Mencobaan Masalah Itu Luar Biasa Berarti Dia Tahu Betul Masalah Itu Dia Puji Puji Dia Ngomongin Terus Ini Kalau Ayat Empat Ayat Lima Itu Terjadi Di Hidup Kita Sesungguhnya Aku Tahu Bahwa Biasa 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 Satu-satu Dulu Biasa 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 Tunggu Sesungguhnya Aku Tahu Ingat Enggak Cuma Dia Itu Besar Ini Loh Penting Empat Buruh Ini Dunia Enggak Cuma Besar Tapi Maha Besar Tahu Enggak Bedanya Besar Dan Maha Besar Dasar Maaf Saya Tanya Apa Yang Membuktikan Hambat Tuhan Yang Tidak Tahu Kalau Tuhan Itu Maha Besar Begini Cara Membuktikan Maaf Jangan Dari Kalau Hambat Tuhan Itu Ngomongin Duit Lebih Banyak Daripada Ngomongin Tuhan Berarti Yang Maha Besar Di Hidup Pembangkan Itu Siapa Maha Besar Kita Ngomongin Terus Tapi Kalau Kita Mengakui Tuhan Itu Maha Besar Pasti Kita Ngomongin Siapa Lebih Banyak Tuhan Ada Teman Saya Sabar Dia Lagi Makan Siang Di Sebuah Warung Pas Lagi Makan Dia Kaget Lu Kenapa Ini Kok Ribut Ternyata Presiden Mau Makan Di Warung Itu Warung Warung Nggak Besar Berarti Dia Ke Shuting Masuk TV Nah Sayang Pas Dia Selfie Nggak Masuk TV Tapi Ketika Berita Nasional Diberitakan Nah Teman Temannya Kan Masih Jawabnya Rame Rame Kebetulan Bukan Memang Kebetulan Enggak Sengaja Kok Pertanyaan Saya Tanya Bahkan Cerita Dia Habisnya Berapa Bulan Lama 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 Ngerti Nggak Lustrasi Tunggu Nggak Sampai Situ Nggak Maksud Maksud Saya Maka Itu Kalau ada Diantara Kita Mengaku Murid Yesus Tapi Nggak Punya Bahan Untuk Menyaksikan Tentang Tuhan Yesus Maka Dengan Ilustrasi Ini Saya Menjawab Kamu Belum Pernah Jumpa Yesus Betul Yang Ketemu Presiden Tanpa Sengaja Saja Bahan Saksinya Nggak Habis Mertinya Ilustrasi Ini Maka Itu Kurang Ajar Murid Murid Yesus Kalau Mulutnya Gosip Tentang Orang Lain Dari Pagi Sampai Ketemu Pagi Lagi Tapi Kalau Suruh Ngomong Tentang Yesus Seperti Terkunci Mulut Ini Berkobat Para Bajingan Kristen Seperti Ini Dengar Kalimat Saya Maka Itu Perhatikan Apa Yang Sering Keluar Dari Mulut Kita Kalau Masmur 135 Ayat 5 Ini Ada Di Hidup Kita Sesungguhnya Aku Tahu Bahwa Ya Tuhan Yesus Itu Maha Besar 24 Jam Pun Tidak Akan Habis Kalau Kita Suruh Cerita Tentang Maha Besar Ayo Kita Berubah Siapa Yang Kita Selalu Akui Dahsyat Di Hidup Jangan Bilang Masalah Jangan Bilang Uang Jangan Sebut Yang Lain Yang Maha Besar Ini Amin Belum Selesai Ayat 5 Dan Ya Kita Melebih Segala Allah Ada Banyak Allah Dewa Dan Tuhan Di Dini Hanya Satu Yang pernah Mengalahkan Maut Dan Meraka Yesus Yesus Terima kasih Tuhan Engkau Luar Biasa Percayakah Saudara Ini Saya Bicara Kepada Yang Pelayanan Yang Seseorang Di Perkebinaan Yang Suka Melayani Pekerjaan Tuhan Saya Kira Kira Kalau Ayat Satu Sampai Ayat Lima Mas Mur 135 Ini Terjadi Betul Betul Di Hidup Kita Kira Kira Kita Akan Sering Kesulitan Cari Bahan Pobat Ya Sudah Biasa Berarti Kalau Saya Balik Kalau Ada Rekan Pendeta Rekan Rekan Nama Tuhan Tiap Pali Mau Mengajar Bingung Mengajar Apa Maaf Berarti Rekan Saya Itu Tidak Ketemu Tuhan Sudah Bertau Tau Apalagi Tiap Hari Yang Namanya Immanuel Ada Dengan Tuhan Maaf Biasa Ini Fakta Tapi Yesus Kita Tidak Ayo Ini Ilustrasi Sekolah Minggu Kalau Kita Sedang Bertahta Di WC Dia Tetap Immanuel Tidak Kalau Immanuel Tau Kita Mau Masuk Kamar Itu Sori Aku Tular Sebentar Bahkan Berapa Banyak Kesaksian Teman-teman Saya Justru Sering Dapat Wah Aku Bertak Tadi Sip Tidak Saya Tanya Kok Ya Tidak Maka Itu Kurang Bahan Apa Bicara Tentang Dia Yang Seperti Itu Tiap Hari Dalam Dalam Hidup Dalam Kita Biasa Hebat Sekali Tuhan Kita Terus Tidak 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 Kalau ada anak-anak hamba Tuhan tidak mau dengar pengajaran bapaknya atau orang tuanya sendiri, itu pasti ada dua hal yang terjadi. Itu seingat sampai hari ini. Satu, pasti kotbanya sama terus, cuma beda saja pesaksian. Jadi anaknya sudah bosan. Yang kedua, yang lebih celaka. Apa yang dikotbakakan bapaknya tidak dilakukan di rumah. Anak-anak hamba Tuhan pasti tidak mau dengar. Kira-kira betul atau salah. Betul. Maka itulah tiapidun itu. Maka itu ada istilah Jawa. Kau yuk gajah di blanconi. Artinya iso kotba rosa ngelakoni. Itu orang Jawa. Gajah di blanconi pakai blancon Jawa. Bisa kotba tapi tidak bisa menjalani. Itu artinya. Maka anak-anak tidak akan suka. Mari kita periksa diri. Bagaimana hidup kita ini diadaan kita. Maka itu saya ulangi. Kalau emas murus 135. Satu sampai lima saja. Kita alami. Kita rasakan. Tidak akan kita kehabisan bahan untuk menyaksikan kemahapesaran Tuhan. Tuhan akan selalu ada. Tuhan akan menyaksikan kemahapesan Tuhan. Tuhan akan menyaksikan kemahapesan Tuhan. Dia melakukan apa yang. Saya baca. Apa yang. Bukan yang kita kehendaki. Kalau kita memaksikan kemahapesan Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Tuhan akan menyaksikan kemahapesan Tuhan. Tuhan akan menyaksikan kemahapesan Tuhan. Artinya di seluruh alam semesta ini. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Maka itu kalau kita hidup. Sungguh-sungguh taat kepada dia hidup ini luar biasa. Sungguh taat pada peraturannya semua. Terima kasih Tuhan. Terakhir ayat 7. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya dulu merenungi lucu sekali Kenapa Perbendaraan Tuhan Kalau Mendengar kata perbendaraan Langsung kita mikir apa Nah itu dia orang itu yang salah Padahal Perbendaraan Tuhan ini gak cuma uang Bukan saja ini Baca ini loh Apa saja di perbendaraannya Kabut, ilat, hujan, angin Ayo renungkan seperti anak kecil Hal-hal ini atau duit yang lebih hebat Ya hal ini Ilat, hujan, kabut, angin Kenapa lebih hebat Kalau mereka datang barengan Duit kita gak laku Dua petang tidak Kalau kebanjiran Sudah tsunami Sudah keempat bumi Sudah angin puting beliung Abis semua itu Apa? Bukan duit memang Apa sih? Para lihat TV Berita di Amerika Kalau ada puting beliung Truk-truk gede-gede itu terbang loh saudara Bih muri sekali Ini loh yang ada di perbendaraan Bapak di surga Amen Sehebat itu Maka itu Bersyukur kepada Tuhan Yang kita layani Yang memanggil kita Itu sedasyat ini Mau takut apalagi Dalam hidup ini Maka itu yang ikuti di rumah Warga binaan juga Perhatikan mulai hari ini Apa yang sering keluar dari mulut kita Kalau kita mengakui Dia luar biasa Dan persoalan biasa Maka tidak ada yang Tidak ada yang kita perlu takut Tetap berhati-hati Dalam hidup Semua ada Pada jalur dan garisnya Tuhan Atas hidup ini Kalau semua ada pada jalurnya Kalau semua ada pada keputusan Tuhan Saya lupa Yang dia kebendaki Bukan yang kita kebendaki Hasilnya akan luar biasa Satu ayat yang terakhir Supaya Tuhan Membuat kita Jadi orang-orang hebat Inilah yang Tuhan rindukan Atas kita Masmur 134 Ayat 2 dan 3 Nomornya 1 Tidak apa-apa Cuma 3 ayat Kembali Siapa yang disebut di sini Masmur 134 Satu Dua Tiga Hai Semua Semua Amba Yang Yang Angkatlah tanganmu Ketempat kudus Ketempat kudus Ketempat kudus Apa arti kata Mengangkat tangan Berserah Ingat Pak Yusuf Rony pernah ngomong Kalau kita angkat tangan Siapa yang turun tangan Nah Tahu gak arti Tuhan turun tangan Ya sudah Amba 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 Diminta angkat tangan kita Ketempat kudus Dan kembali Pujilah Ya Sion itu apa Tata Raja Amin Jadi Bapak memberkati kita Dari kerajaannya Amin Bukan dari warung sebelah Ngerti istilah ini Maka itu Nantikan Hal-hal besar Dari Tuhan Amba 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 Tuhan Ini Yang kita harus perhatikan Dalam hidup kita Kira-kira Kalau ini terjadi Efrat gak hidup Sangat Sangat Efrat Luar biasa Simpan Ferman ini Alami Lakukan Ingat Yesus Sudah mengalahkan semuanya Dia sudah pernah tahu Rasa Yang dialami oleh semua manusia Ben Termasuk kamu Ben Percaya Dan Yesus tahu Apa yang kamu alami Bukan cuma tahu Dia merasakan Ini dia Bagaimana itu Saya punya ilustrasi Contoh saja Dokter jantung Berarti dia bagian apa Akhli Spesial Bidang Jantung Nah dokter jantung Itu hebat Kalau dia Pernah ngalami Serangan jantung Sendiri Betul tidak Kalau dia Belum pernah ngalami Sakit jantung Maka dia Jumat Perhatikan teori Yang dia Pelajari Itu Tuhan Yesus Dia gak Jumat teori Tapi dia Merasakan Semuanya Yang manusia Alami Maka itu Jangan takut Dalam Menyelesaikan Panggilan Tuhan ini Luar biasa Tuhan memberkati Kita semuanya Haleluya Tuhan memberkati Tuhan memberkati